Motor sampah listrik hasil karya SMKN 1 Lingsar, diakui oleh Gubernur NTB akan menjadi bagian teknologi yang akan dikembangkan di NTB. Bahkan pemerintah NTB akan memberikan support khusus untuk pengembangan motor listrik tersebut, mengingat keberadaan motor listrik yang dianggap akan sangat membatu dalam penanganan sampah di NTB ke depannya. Terlebih menjelang perhelatan event MotoGP, dinilai akan memberikan nilai tambah untuk kelancaran pelaksanaan event internasional tersebut. Bahkan dirinya mengakui jika ke depannya motor Lingsar tidak hanya diproduksi di SMKN 1 Lingsar, namun juga akan menggandeng UMKM di NTB untuk produksi motor sampah listrik tersebut. Tugas SMK itu bukan jual motor, tugas SMK itu bukan memproduksi motor, tapi sudah sampai sini panggil UMKM-UKM, panggil semua pengusaha-pengusaha kita sudah bisa bikin. Nah kita tugasin pada mereka untuk meniru ini, menyempurnakan ini, pasti mereka ada ilmu baru yang tidak kalah hebatnya. Nah dari situ kemudian kita pesan ke UMKM-UKM itu, bukan pesan ke SMK. SMK itu sebatas ini saja sudah selesai dia. Jadi jangan bebankan kepada SMK seakan-akan nanti SMA nggak belajar apa, suruh bikin motor saja. Sampai sini sudah oke dia. Menyongsong motor GP di tahun 2021 itu, bahwa kita juga harus mempunyai produksi yang terkait dengan itu. Harapannya ini akan bisa menjadi produk untuk servis di lokasi motor GP. Terima kasih. Terima kasih.